Sejauh, ini banyak dari kalangan perempuan yang memutuskan menikah di usia yang terbilang muda. Meski begitu, ternyata ada sebagian dari mereka yang memilih bersuami di usianya yang sudah sangat matang. Seperti halnya, sejumlah artis Indonesia ini termasuk pada seorang perempuan yang memutuskan melepas masa lajang di usia 30-an. Berfkongloff tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut. Berikut ini beberapa artis wanita yang melepas masa lajang di usia 30-an. Olivia Zaliati Pemberan Charmin dalam Sinitron Ada Apa Dengan Cinta Ini, tak lain dan tak bukan adalah seorang publik figur yang memilih jalan berbeda daripada kebanyakan perempuan pada umumnya. Yakni adik kandung Marcella Salianti ini memutuskan melepas masa lajangnya pada saat usianya menginjak ke 39 tahun. Di mana perempuan yang berhasil menaklukkan hatinya tersebut adalah Nendaru Kusumo. Bahtera rumah tangga yang dibangun oleh aktis cantik ini terbilang berjalan dengan adem aim. Dan bahkan juga telah dikaruni satu orang anak. Angelica Simpler Artis yang dikenal luas berkat sering membintangi sejumlah judul FTV ini juga tercatat dari sebagian aktris yang memutuskan melepas masa lajangnya di usianya yang menginjak ke 34 tahun. Bintang FTV cermin kehidupan ini dipersunting oleh seorang pengusaha yang usianya lebih tua darinya bernama Riko Heterositaing pada tanggal 20 Juni 2020. Sebelumnya sang suami sempat menikah dengan seorang aktris cantik bernama Safira Indah. Tetapi Bahtera rumah tangganya harus berakhir karena sang istri tercinta terlebih dulu pergi untuk selama-lamanya pada tahun 2019 lalu. Dengan demikian ia pun berstatus duda akan tetapi Angelica menerima apa adanya sehingga tak heran bila rumah tangganya berjalan dengan baik. Marsha Timothy Perempuan tinggi semampai ini tumbuh menjadi sesuatu artis yang sukses dan terkenal berkat skillnya di dunia akting. Diketahui pemilik senyum manis ini sering terlibat dalam beberapa pembuatan film yang cukup fenomenal. Yang salah satu diantaranya adalah Surga Yang Tak Dirindukan 3. Hal itu yang kemudian menjadi salah satu penyebab aktor tampan seperti Vino Gibastian memilih dirinya sebagai pendamping hidupnya. Pasangan fenomenal tersebut diketahui melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2012. Aktis dengan tinggi badan 1,69 meter ini dipersunting oleh pria pilihan hatinya pada saat usianya genap ke 33 tahun. Sandra Dewi Perempuan berkulit peningan berparas cantik ini termasuk salah satu artis yang sangat beruntung dalam membina bahtera rumah tangga. Mengingat pria yang mempersuntinya adalah seorang pria yang begitu mencintainya dengan sepenuh hati. Dan ditambah lagi-lagi yang mempersuntinya pada tanggal 8 November 2016 itu adalah seorang konglomerat. Sehingga sebab itulah kehidupannya jadi serba berkecukupan. Sementara itu Sandra sendiri dinikahi oleh pria yang bernama Harvey Mookis tersebut pada saat berusia ke 33 tahun. Yuanita Kristiani Artis yang sempat tenar sebagai pembawa acara ini pada akhirnya mutuskan melabuhkan hatinya pada seorang pria bernama Indrawi Gunacipto. Setelah sempat menjalin kasih, kemudian keduanya memutuskan untuk melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Maret 2019. Artis dengan tinggi badan 1,68 meter ini menikah dengan pria yang telah memenangkan hatinya tersebut pada saat usianya menginjak ke 32 tahun. Melepas masa lajang di usianya yang terbilang matang menjadi salah satu faktor biduk rumah tangganya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yakni harmonis dan romantis. Ardina Rasti Bagi pecinta FTV tentu sudah tak asing lagi dengan artis yang satu ini, mengingat dia berhasil mendapat julukan sebagai Ratu FTV. Bahkan pria yang saat ini jadi suaminya merupakan salah satu lawan main dalam salah satu judul FTV yang dibintanginya, di mana lelaki dimaksud adalah aktor tampan bernama Ari Dwi Andika. Pasangan selebriti ini dikabarkan melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Januari 2018, dan Ardina Rasti sendiri memutuskan untuk melepas kesendiriannya di saat usianya menginjak ke 32 tahun. Terima kasih telah menonton!